Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nah disini bukan lagi pimpinan MKD ya Anggota biasa pimpinannya Pak Degam Yang akan menyampaikan si pers kali ini adalah Pak Degam Intinya hari ini kami ingin menyampaikan Soal kasus-kasus pemalsuan plat nomor DPR Kalau tadi yang saya WA ke teman-teman ada dua kendaraan Ini baru saya nambah lagi satu kendaraan Mewah ya Mungkin itu Pak Degam secara umum bisa disampaikan Saya Nazarudin Degam Wakil Ketua Mahkamah Hormatan Dewan Tentu saja pada hari ini sangat berterima kasih Pada kerja media yang sudah hadir Dan MKD akan tertipkan penggunaan plat palsu Itu judul kita hari ini Nah selama beberapa bulan kami mendapatkan banyak laporan Atau informasi dari masyarakat bahwa Banyak yang memalsukan plat DPR Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Jadi pemalsuan TNKB atau plat nomor DPR ini Sangat meresahkan bagi masyarakat Sangat merugikan bagi kami DPR Dua kasus terakhir Malah hari ini tiga kasus terakhir Yang cukup menonjol Yang ini kasus plat palsu Mobil Alphard yang digunakan oleh oknum polisi bunuh diri Itu jelas-jelas palsu Dan ada lagi mobil Mersi G-Class Yang kedapatan memakai plat DPR 19 Tiga Romawi Di tol Alam Sutra Nah hari ini kami mendapatkan lagi Angka 19 juga Mobil Alphard Di tol Nah ini yang Mersi Ini yang Alphard Satu lagi yang kemarin di TKP Bunuh diri itu Nah ini menjadi penting bagi kami untuk menertibkan Pemalsuan tersebut Karena ini sangat murgi kan kami selaku anggota DPR Dan Masyarakat juga menuntut kami untuk menertibkan ini semua Kami tidak mau dihakimi oleh masyarakat Terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Mempergunakan plat-plat DPR Nah pemalsuan plat nomor dapat dikategorikan Sebagai pemalsuan dokumen yang sangat serius Itu yang diatur dalam pasal 263 Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Kami akan berkoneksi dengan kepolisian Untuk melakukan tindakan penertiban Terhadap siapapun Yang membantu Memalsukan, mengedarkan Pemalsuan plat DPR tersebut Tentu saja Segera akan kami lakukan Karena ini semakin banyak Mobil-mobil Yang seenaknya saja memalsukan plat tersebut Terima kasih Ada pertanyaan? Ya Jadi ini ada aturannya Hal protokol berupa TNKB itu Diharapkan pimpinannya oleh anggota DPR akan lebih meningkatkan kinerja tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas konstitusinya Jadi satu anggota Dewan itu mendapat satu mobil Satu plat Satu plat Kalau misalkan Itu di belakangnya Ada kodenya Tapi apabila ini Romawi Ini pimpinan Ini pimpinan AKD Ada banggar, ada pimpinan komisi, pimpinan MKD Nah tetapi tidak ada sampai ke 19 Cuma sampai ke 10 6, 7, 8, 9, 10 Ini kan sudah ke 19 Ini kan sudah ke 19 Ini kan sudah ngawur dia Yang pembunuhan kemarin 2, 3 Belakangnya 12 Belakangnya 12 Itu balik Tidak mungkin Balik itu sampai ke 10 Tidak mungkin Karena pimpinan bare itu kan cuma 5 orang Mulai 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10 Begitu juga DPR Komisi 3 6, 7, 8, 9, 10 Dia 19 itu pasti palsu Pokoknya begini Kalau rekan-rekan wartawan melihat di belakangnya Romawi Udah di atas angka 10 Berarti itu palsu Angka Romawi Di belakangnya bukan partai Tapi angka Romawi Di depannya udah lebih daripada di atas angka 10 Berarti itu palsu Tidak ada pimpinan yang 11 Di depannya di belakang Romawi, tidak ada Tapi hari ini kita lihat 19-nya 2, ini lucu Di Mersi dipakai 19, di Alfa Dipakai 19 di belakangnya Romawi Ini jelas-jelas palsu Ini sangat merugikan Bagi lembaga kami Yang lain? Mungkin tambahan ya Pak Degam Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan kepolisian Mendorong Supaya dilakukan penegakan hukum Karena ini kan pemalsuan Ya Pak Degam kemarin juga sudah koordinasi dengan ini ya Saya sudah telfon Dirlantas kemarin Untuk sekarang menangkap Pakai CCTV Ya kita Kita minta masyarakat Agar Masyarakat kalau melihat Plak-plak tersebut itu Segera melaporkan kepada polisi Supaya ditangkap Mungkin kalau melaporkan kepada kami MKD Terlalu lama Laporkan aja kepada polantas untuk ditangkap Dan kita proses hukum orang tersebut Ini sangat-sangat memalukan bagi lembaga kami ini Dan juga jangan tergiur ya Bisa mendapatkan plat ini dengan membayar kepada siapapun Karena memang ini plat hanya untuk anggota DPR Tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun Jadi kalau ada Misalnya Oknum Mengaku-ngaku Bisa mengurus lah Sekretariat DPR Ya benar Akan bantu mengurus pengadaan nomor Gak bisa Karena ini hanya bisa digunakan oleh anggota DPR Mungkin ya dia rekan-rekan Kalau sudah mungkin nanti bisa doorstop Pak Degam ke depan ya Oke Saya izin Pak Degam saya ada agenda Dipanggil pos Baik Jadi dampingi Mbak Rina ya nanti ya Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mau doorstop disitu bisa dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!